Hai mas mas ganteng, Ultrasconer kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Seluruh tim bola voli profesional Rusia melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo usai tuai kemenangan. Superstar Portugal telah mengumpulkan pengikut yang luar biasa sejak debutnya di sepak bola pada tahun 2003. Ronaldo adalah pencetak gol terbaik yang pernah ada setelah mencetak 803 kali sepanjang karirnya. Tracker legendaris itu merayakan sebagian besar golnya dengan melakukan selebrasi siu. Perayaan itu melibatkan Ronaldo melemba di udara dengan tangan terentang dan bertariak siu. Ya, dalam bahasa Spanyol, selebrasi Ronaldo telah menjadi ikon di kalangan pecinta sepak bola. Jutaan orang di seluruh dunia telah meniru selebrasinya. Akan mengejutkan utip tidak melihatnya dilakukan saat keluar malam. Seluruh tim bola voli kini telah melakukan selebrasi kas Ronaldo secara bersamaan setelah memenangkan pertandingan. Anggota tim bola voli Rusia Visi Belogari menyalurkan kebiasaan Cristiano Ronaldo dalam diri mereka setelah menuai kemenangan. Pengaruh Ronaldo benar-benar tak tertandingi. Perayaan Ronaldo adalah salah satu yang akan dikenang dan dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia selama bertahun-tahun yang akan datang. Tapi bagaimana itu semua terjadi? Ronaldo mengungkapkan bahwa ia melakukan selebrasi dalam pertandingan promosi melawan Chelsea pada 2013. Hal itu langsung populer dan Ronaldo terus melakukannya. Berbicara pada tahun 2019 dia berkata per TalkSport Saya mulai mengatakan sih itu seperti ya ketika saya berada di Real Madrid. Ketika kami akan menang semua orang akan mengatakan sih. Dan saya mulai mengatakannya. Saya tidak tahu mengapa itu alami. Saya berada di Amerika Serikat dan kami bermain melawan Chelsea pada 2013. Dan kami tidak tahu dari mana ini berasal perayaan. Saya baru saja mencetak gel dan itu keluar begitu saja. Itu wajar jujur saja. Sejak itu saya mulai lebih sering melakukannya. Dan saya merasa seperti para pendukung dan penggemar melihatnya dan mereka seperti Christiano Siu. Saya seperti wow orang-orang diingat tentang saya karena itu. Jadi itu bagus dan saya akan terus melakukannya seperti itu. 17 pemain Maja Trinati tidak bahagia. Frit langsung angkat bicara. Sebuah laporan mencengangkan muncul setelah Maja Trinati menelan kekalan dari Wolfos di Liga Premier. Selasa 4 Januari 2022 lalu. Sebanyak 17 pemain dikabarkan tak bahagia permain di bawah asuhan Raffernitz. Publik berharap pelatih asal Jerman tersebut bisa mengubah peruntungan Maja Trinati musim ini. Setelah terkapar di era Ole Gunnar Solskjaer. Ada sedikit peningkatan tapi belum mencapai level yang diharapkan. Hasil buruk yang diterima dari laga kontra Wolfos mengundang perhatian banyak orang. Kemudian muncul laporan dari Daily Mail bahwa sebanyak 17 pemain tidak bahagia di Maja Trinati dengan berbagai alasan. Ada yang tidak bahagia dengan menit bermain. Sementara lainnya kesal melihat situasi klub yang memprihatinkan. Dari 17 pemain tersebut, 11 diantaranya dikabarkan ingin pindah ke klub lain. Frit Angkat Bicara Beberapa pemain memang sudah diketahui ingin cabut dari Maja Trinati sejak lama, seperti Paul Pogba dan Jess Lingard. Anthony Martial pun dilaporkan telah meminta pada klub untuk dijual pada bulan ini. Frit juga masuk dalam daftar pemain yang ingin hengkang dalam laporan Daily Mail. Berhubung dirinya sudah memasuki masa-masa akhir kontrak. Kabar ini memancing Frit untuk angkat bicara kehadapan publik. Selama beberapa hari terakhir, saya telah membaca beberapa berita palsu melibatkan nama saya dan adit Maja Trinati lainnya, tulis Frit lewat media sosial Twitter. Saya tidak punya kebiasaan untuk menjawab hal-hal yang berbawa kontroversial secara terbuka. Tapi kali ini saya harus melakukannya, lanjutnya. Pesan Frit kepada publik Lebih lanjut, Frit menegaskan kesetiaannya terhadap The Red Devils dan tidak berencana meninggalkan klub dalam waktu dekat. Ia pun meminta publik untuk tidak mudah termakan oleh pemberitaan palsu yang kerap beredar. Fans diminta untuk lebih bijak dalam menyaring berita. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat bahagia di sini dan saya tidak pernah menyatakan ketidakpuasan apapun serta kemungkinan meninggalkan klub. Tambahnya, Jangan disesatkan oleh pemberitaan palsu. Kami akan terus bekerja dengan dedikasi besar untuk mengejar tujuan kami, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!